Orang-orang di sekitar lu mungkin saat itu, right? Mikir kayak, wah ini sih gak layak untuk diberkatin, wah sampe segitunya. Gimana ya, orang tuh kan suka menghakimi ya, ah lu gak bakal bahagia, lu gak bakal ini, lu gak bakal itu. Loh, titik kebahagiaan itu gimana sih? Itu kan aku yang ngerasain, bukan orang lain gitu kan. Orang lain mungkin bisa ngeliat aku kayak, dia sedih, dia gak bahagia, tapi aku loh yang ngerasain hidup-hidup aku, mereka gak ngejalanin hidup yang aku jalanin. Right. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Guys, ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Yep, ini adalah part kedua untuk gue ngobrol sama Jonas Rivano dan juga Asmi Randah disini. Well, obrolan kita minggu lalu itu seru banget. Dari Senin sampai Jumat, mind blowing parah. All right, jadi kalau misalnya kalian baru ngeliat ini hari ini dan kalian belum sempet nonton, gue anjurin kalian nontonin part pertamanya, itu keren banget. Dan sekarang ini karena kita masih semangat banget ngobrol gitu ya, jadi kita lanjutin untuk part keduanya yaitu Senin sampai Jumat juga. All right. So anyway guys, beberapa hari yang lalu, ini bener-bener kejadian baru beberapa hari yang lalu gitu ya. Asisten gue bilang, wih gila ini gue bersyukur banget gue dapet kayak uang gitu ya, yang cukup banyak gitu karena dia sendiri juga selain jadi asisten gue, dia juga ngejob-ngejob, sajob-sajob gitu lah ya. Nah, dan dia dapet uang yang cukup banyak untuk dia bisa ngelunasin apartemen yang dia beli. Kayak gitu, nah sebenarnya apartemennya sendiri udah dibeli dari tahun lalu, tapi kebetulan banget dia bisa dapetin, dia dapet berkat lah gitu ya, dia dapet uangnya untuk ngelunasin apartemennya. Abis itu dia tanya sama gue, Nil, menurut lu lebih baik dilunasin sekarang, atau gue cicil 12 bulan ke depan dengan bunga 0%? Dia bilang kayak gitu. Kan itu lumayan juga ya, oke juga tuh. Dalam hati gue, ini menarik juga nih pertanyaannya nih. Apakah mendingan dilunasin sekarang atau dicicil 12 bulan, tapi gak ada bunga loh 0% gitu, jadi bisa aja gitu kan. Abis itu gue gak tau kenapa gue ngomong, Bro, dilunasin sekarang aja. Gue bilang kayak gitu, dilunasin sekarang. Lu lunasin sekarang? Kenapa bro? Karena gini, kalau lu lunasin sekarang, selama 1 tahun ke depan, lu adalah orang yang memiliki apartemen, dan lu adalah seseorang yang gak punya hutang. Tapi kalau misalnya lu cicil selama 12 bulan, biarpun bunganya 0% dan lu udah punya duitnya, tapi tetep aja status lu adalah orang yang lagi berhutang. Berhutang. Orang yang punya hutang gitu. Bener juga ya, karena apa? Postur kita ketika kita mempunyai hutang, itu akan beda sama postur seseorang yang bebas, yang tidak punya hutang. Iya bener. Gue baru 2 hari yang lalu, pas lagi lari pagi gitu ya, kepikiran pertanyaan ini, dan itu konek ke spiritual journey kita. Dimana sebenarnya kita sebagai anak-anak atau orang-orang yang dikasihi dan disayangin banget sama Tuhan, itu sebenarnya mempunyai pilihan tersebut. Iya. Ya kan? Mempunyai pilihan tersebut. Tapi banyak dari kita lebih memilih untuk berhutang. Kenapa? Lebih banyak dari kita, wah gila, Tuhan itu, gue masih ngutang nih sama Tuhan. Gue masih ngutang sama Tuhan. Iya. Gue, dosa gue itu, waduh banyak banget. Tuhan gak akan bisa mengampuni dosa gue. Gue pokoknya harus bisa sempurna lah. Jadi lu seumur hidup lu, berusaha banget untuk ngebayar hutang terus. Dengan melakukan apa? Ritual-ritual, lu pergi ke tempat ibadah lebih sering, lu berbuat kebaikan lebih gila lagi, lu berdonasi sampai, wuh segimanapun. Dan lu terus berusaha untuk memenangkan, apa ya? Supaya hutang lu sama Tuhan itu bisa lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit gitu. Padahal pada akhir hari, men kita ini adalah manusia yang selalu berdosa setiap hari. Lu gak akan pernah bisa ngelunasin hutang lu sama Tuhan. Hutang lu itu akan makin banyak gapnya. Tapi yang gue ngeh ketika tadi lu bilang, ketika Yesus sudah membayar hutang kita di atas kayu salib, sebenarnya hutang kita udah lunas. Dan kita sebenarnya bisa jalan kemana-mana sebagai orang bebas. Orang bebas hutang. Tapi yet kenapa kita masih berusaha untuk bayar hutang balik ke Tuhan. Padahal Yesus udah ngebayar hutang kita di kayu salib. Betul. Dan gue ini pengen nanya juga nih sama kalian gitu ya, kalau misalnya gereja kalian atau apapun gitu ya, misalnya ini gue ngomong mungkin sama yang Kristen dan Katolik lah. Misalnya gereja kalian itu membuat kalian terus setiap hari hidup dengan penuh hutang, itu menanggung jawabannya. Itu bukan kegunaan agama. Karena justru seharusnya kita hidup di dunia ini sebagai orang bebas, orang yang sudah diselamatkan dan orang yang sudah terbebaskan dari belenggu dosa dan hutang-hutang dosa gitu. Right? Saya pikir itu adalah sepenuhnya dari ini gitu. Jadi ya pertanyaannya ke kalian, ke tetangga gue yang lagi nonton, apakah lu menyembah Tuhan yang terus-terusan setiap hari membuat lu ngerasa hutang ke dia? Atau lu menyembah Tuhan yang setiap hari lu merasakan kebebasan dari dia? Pikirkan tentangnya. Ya. Mungkin kalau gue, ini jawaban dari gue ya? Ya. Dari pertanyaan lu, buat teman-teman juga mungkin punya jawaban masing-masing, tapi ini jawaban dari gue. Kalau misalnya kita punya gereja yang seperti itu, gue gak bisa bilang gak ada gereja seperti ini. Ya, masih ada beberapa gitu. Dan gue juga sempat ngerasain, gereja yang istilahnya ngasih tau, lu kalau lu gak, kalau lu masih berbuat dosa, intinya gini, kalau lu gak berbuat dosa, kalau lu masih berbuat dosa, Tuhan gak akan berkati lu. Ya kan? Itu masih kita sering denger gitu. Lu harus bertobat, kalau enggak Tuhan gak bakal berkati lu. Bahkan ada pengajaran yang gini, yang sorry-sorry yang gue bilang, wah, ini kadang seringkali mah justru keluar dari mulut orang percaya gitu, mulut orang Kristen gitu kan. Wah, dia sakit tuh, pasti karena banyak dosa. Itu, itu ya mungkin kalian pernah gitu kan, ngedenger itu. Gue... Kurang iman, kurang percaya. Ya, tapi disini sih gue cuma mau bilang, enggak, enggak kayak gitu. Tuhan, apa yang Tuhan Yesus udah kerjakan di atas kayu salib itu, satu kali untuk selama-lamanya. Kalau kita masih ngerasa kayak, oke gue harus layak dulu di hadapan Tuhan, itu sama aja kita menghina apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Karena ketika dia bilang, it is finished. Itu bener-bener semua harga dosa, penderitaan, penyakit, udah Tuhan tanggung semuanya di atas kayu salib. Tinggal kitanya aja, kita mau percaya apa enggak. Iya kan? Iya. Dan, enggak bisa dibalik posisinya, kalau kita bilang, oke lo berbuat baik dulu, baru Tuhan berkati, no. Tuhan berkati dulu, baru lo akan berbuat baik. Itu yang gue percaya. Tapi, tapi ini gue tau ini konfortifasi banget, ngomong begini, karena ada banyak, ada banyak gereja gitu yang bilang, jangan gitu dong, kalau lo ngomong kayak gitu, nanti orang seenak-enaknya berbuat dosa. Dia, apa, take it for granted, atau malah abuse. Dia abuse kebebasan itu, untuk berbuat dosa lebih banyak lagi misalnya kayak gitu. Bener, tapi kalau gue percaya enggak begitu. Dari buahnya kita bisa lihat, ketika orang udah baik sama kita, apa kita masih mau jahat sama orang itu? Enggak. Ketika satu pribadi ini sudah menyelamatkan kita, ya kan, udah angkat kita semua dari dosa, dari ketidaklayakan kita, apa kita masih mau berbuat jahat sama dia? No. Dari situ, itu yang bisa gue share sih. Buat teman-teman. Jadi jangan pernah ngerasa gak layak. No. Tuhan mau banget berkati kita. Itu isi hatinya Tuhan. Jangan kita justru malah ngeblok bilang, oh enggak Tuhan, gue masih belum layak. Mungkin bicaranya kayak gini, tapi sering kalian kayak, oh mungkin karena kemarin gue masih berdosa ini kali ya, makanya Tuhan gak berkati kita. No, 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 gak pernah. Tuhan gak pernah mikir kayak gitu gitu. So good. Ya. Dia ingin selalu memberkati kita tuh, ya karena dia cuma punya itu. Itu yang cuma mau dia kasih gitu. Ya, ya. Makanya kan ditulis kalau di Alkitab tuh, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pikiran-pikiran jahat yang ada di udara gitu. Karena seringkali musuh kita ya bukan keadaan kita, bukan masalah kita, bukan orang di sekitar kita. No, musuh kita cuma ada di sini. Ya. Apa yang kita pikirkan gitu. Ya. Kenapa Tuhan gak berkati kita? Ya mungkin karena gue masih berbuat dosa kemarin ini, itu. Itu bikin kita ngerasa gak layak. Justru itu yang harus ditawan. Itu musuhnya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan terendah dalam hidup kita aja, yang Tuhan mau tuh datang ke dia. Ya. Ya kan? That's so good. Bukan malah jauh dari dia gitu. Yes. Karena dia pengennya relationship. Yes. Relationship. Gak ada satu orang yang gak cukup layak untuk ketemu sama dia. Enggak. Lu pernah gak ngerasa gak layak, Kak Asmiranda? Langsung ya. Tudas gitu kan. Langsung gitu. Tudas gitu kan. Mungkin kalau aku mau tambahin ya, kayak tadi Kak Daniel udah ngomong, Vanu udah ngomong. Sebenernya, kita beribadah, misalnya kita gereja, itu bukan kewajiban. Tapi memang kebutuhan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh adanya Tuhan di hidup kita. Itu sih yang aku ngerasain. Makanya pada saat aku berdoa sama Tuhan, aku butuh untuk berdoa. Gitu kan. Pada saat, dimanapun kita bisa berdoa, kapanpun, dimanapun, lagi ngapain pun kita bisa berdoa kan. Jadi karena kita butuh gitu. Bukannya, oh kewajiban kita nih harus berdoa sebelum tidur. Kewajiban kita nih bangun tidur, kita harus berdoa dulu. No, itu bukan kewajiban, tapi itu kebutuhan kita. Emang kita butuh banget melakukan itu. Itu sih yang harus, yang mungkin ya, teman-teman yang lagi nonton ini juga, mungkin harus menyadari itu. Jadi bukan karena, yaudah deh gue gereja deh, karena hari Minggu gue gereja. Karena wajib, ya buat checklist gue wajib ke gereja. Enggak. Kamu ke gereja, kamu butuh gak gereja? Kalau kamu ngerasa gak butuh ke gereja, ya gak apa-apa juga. Berarti emang gak butuh. Tapi jangan dijadikan itu adalah, kewajiban. Karena disitu, jadi, jadi kita jadi, apa ya, buat diri kita malah, akhirnya menjadi kebiasaan. Gereja itu cuma kebiasaan. Ya. Jadi memang harus butuh. Gue, ya, gue suka sih yang lu tadi bilang, kayak misalnya, ya kalau misalnya lu gak butuh, gak usah ke gereja. Tapi, kalau misalnya lu lagi butuh Tuhan, di hidup lu karena masalah lu, lu kemana? Pasti ke gereja. Makanya, udah pasti setiap hari, lu butuh. Gak mungkin lu gak butuh. Karena, ibaratnya kayak gini, kita gak mungkin, kita gak minum. Kita gak mungkin, kita gak makan kan. Sama. Kita butuh nafas, kita butuh air, kita butuh makanan. Kita butuh makanan rohani. Itu, exactly. Karena, kadang-kadang orang, karena saking kita kebiasaan ngeliat semuanya serba fisik, mereka lupa, bahwa sebenarnya ada, rohani atau spiritual, di dalam hidup kita, yang perlu dikasih makan juga. Betul. Yang perlu workout juga, gitu misalnya, untuk, apa, disehatkan, digrow, dikembangkan, kayak gitu sih. Tapi, ya balik lagi deh, lu, anda sendiri pernah, kayak, mungkin punya pengalaman, dimana lu ngerasa, gak layak. gitu. Dimana mungkin, orang-orang juga, bukan cuman dari, lu aja yang mikir, well, gini ya, orang-orang di sekitar lu, mungkin saat itu. Right? Mikir kayak, wah ini sih, gak layak untuk diberkatin. Wah sampai segitunya. Mungkin ya, mungkin karena kejadian itu ya, kejadian dimana kita, menikah, itu, pasti disitu, aku gak bilang, aku tenang banget, gitu, enggak. Aku juga ada rasa, di dalam hati kayak, kok gini banget ya, gitu. Jadi, sebenarnya, aku kayak, di kepala aku, aku punya rencana tuh, gak begini, tapi kenapa jadi kayak begini ya, gitu kan. Tapi, aku yakin banget, pada saat itu, aku yakin banget, Tuhan tuh punya rencana, yang indah banget, buat aku di depan. Aku gak bisa lihat. Orang lain gak bisa lihat. Tapi, suatu hari aku pasti bisa lihat. Suatu hari, janji Tuhan tuh pasti nyata, dalam hidup aku. Itu sih yang aku percaya. Karena memang, apa ya, menurut aku, kayak, kalau aku gak bisa melihat itu, gak bisa, maksudnya, aku gak bisa bilang, Tuhan punya rencana, dalam hidup aku, mungkin aku udah down, sedown-down ya gitu. Tapi, kenapa aku bisa, berdiri akhirnya, karena aku, tetep percaya gini, ini aku, ikut Tuhan, bukan karena aku mau menikah, tapi aku ikut Tuhan, karena aku sendiri, mau ikut Tuhan. Kalaupun, kalaupun, ternyata, aku tidak berjodoh sama Vano, aku yakin aku tetep ikut Tuhan. Gitu. Misalnya ya, misalnya, ternyata suami aku, bukan Jonas R. Vano gitu ya. Pasti, aku ikut Tuhan Yesus. Dan itu aku, yakin seribu persen. Aku punya keyakinan itu gitu. Lu lebih jatuh cinta, sama Yesus duluan, daripada, Yesus duluan baru sama Jonas. Sama Jonas. Itu sangat indah. Karena itu yang terpenting sih, karena menurut aku kayak, ya mungkin Vano juga sering bilang, kalau Anda gak cinta sama Tuhan, gak mungkin Anda cinta sama Vano, kan gitu. Jadi, kadang-kadang tuh, emang suka, gimana ya, orang tuh kan suka menghakimi ya, ah lo gak bakal bahagia, lo gak bakal ini, lo gak bakal itu. Loh, titik kebahagiaan itu, gimana sih? Itu kan aku yang ngerasain, bukan orang lain gitu kan. Orang lain mungkin bisa ngeliat aku kayak, dia sedih, dia gak bahagia, tapi aku loh yang ngerasain hidup-hidup aku, mereka gak ngejalanin hidup yang aku jalanin. Memang, kita 1-2 tahun tuh, kita punya proses yang luar biasa, tapi, kita tuh bener-bener bersyukur, di 1-2 tahun, kita anggapnya cuma sampai 2 tahun ya, karena memang 2 tahun tuh kayak, bener-bener masa-masa adaptasinya luar biasa, dalam, maksudnya dalam aku ke Vano, Vano ke aku, maupun, dalam pernikahan gitu yang, kita baru nikah, kita jadi 2 orang yang, satu rumah, setiap hari ngeliat muka dia gitu kan, itu kayak yang bener-bener ngerasain banget, dimana, namanya marriage gitu, maksudnya, pernikahan itu sendiri seperti apa, dan kita ngerasain banget, di 2 tahun itu, justru kita bener-bener dipulihkan sama Tuhan. Yes, dan, bener-bener kita bisa memahami satu sama lain, bener-bener kita kayak yang, bisa lega gitu, kayak bener-bener kita tuh kayak, kayak bukan suami istri aja, tapi kita bener-bener kayak, best friend. Right, udah bener-bener jadi, jadi apa ya, melebur jadi satu juga gitu. Jadi kayak ibaratnya gini, mungkin suami istri yang nontonnya, juga pasti, bisa ngerasain gini, kita misalnya, lagi berkumpul bersama, kita cukup pandangan aja, kita berdua tau, kita tuh mau ngapain, atau, kita harus bicara apa, atau, apa yang mau gue sampein, dia udah tau. Iya, kayak, ya gitu, udah tau gitu. You finish each other's sandwiches, kalau kata, iya, iya, bener-bener. Kan kalau, kalau awal-awal tuh kan kayak gak tau, udah gitu kan, maksudnya kita punya sifat tuh, bener-bener beda banget sifat kita. Tapi, oh gini ya, asiknya, asiknya berumah tangga tuh gini sebenernya. Dan ini malah yang bikin aku sama Vanto, malah makin kuat, dan malah makin kayak, percaya gak sih kalau, misalnya, I can live without you, ya kan, itu kan cuma ada di lagu, tapi itu beneran terjadi sama kita berdua. Yes. Wow. Kayak, kayak, kita tuh kayak apa ya, kayak bener-bener, saling melengkapi gitu. Kayak misalnya, aduh, gue kayak gak bisa tanpa Vano nih, Vano juga gak bisa tanpa gue nih. Ya. Bener-bener, bener banget. So, apa yang kamu pikir, gue sendiri di pernikahan gue, sempet ngelewatin sebuah kayak, api penyucian. Right? Itu kayak kata-kata, gereja banget gitu, dimana kayaknya, you know, kalau misalnya lo, ngelewatin si api tersebut, yang ada nanti lo akan, lebih mengkilat lagi. Seperti emas, atau perak gitu ya, ketika ngelewatin si api tersebut, itu akan lebih shiny, karena banyak detail-detail, kayak misalnya, kotoran-kotorannya, itu mulai terlepaskan, dan lain-lain gitu ya. Nah, gue sempet ngerasain, ngelewatin itu di pernikahan gue, dan untungnya, sekarang ini, gue bersyukur banget, di pernikahan gue, ya mungkin apa yang kalian rasakan, di awal-awal pernikahan, baru gue rasakan di pernikahan, mungkin tahun kelima, atau tahun ke enam. Dimana, yang tadi lo deskripsikan barusan, itu gue rasain banget, tapi baru di tahun kelima, dan tahun ke enam gitu. Nah, so menurut kalian, apa yang terjadi sama kalian, di awal-awal pernikahan, malah membuat kalian, lebih bersatu, lebih solid, lebih bersinar, gitu kan. Karena apa? Ketika, perak itu, atau emas itu, masuk ke api tersebut, dan semakin mengkilat, dia akan merefleksikan, orang penciptanya gitu. Dimana pernikahan kalian pun, juga akan merefleksikan, Yesus gitu. Terang tersebut gitu, ke lebih banyak orang lain. So, lo sekarang bisa bilang, lo bersyukur gak sih, sama apa yang kejadian, sama kalian? Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Walaupun lo gak mau, gak mau ngelewati itu lagi gitu ya, tapi maksudnya, iya. Enggak, gak mau ngulangi hal yang sama gitu. Karena kita tau banget, itu kesalahan, kesalahan terbesar, yang kita buat gitu kan. Dan, kita gak, gak akan mengulangi itu, tapi itu menjadi pelajaran buat kita. Gitu, menjadi pelajaran buat kita, dan kayak kita bilang gini, bersyukur ya, kita ngelewatin itu. Karena kalau kita gak ngelewatin, masalah yang gede itu, masalah kecil, mungkin kita gak bisa ngelewatin. Wow. Gitu. Justru, karena itu tuh bener-bener pembelajaran, buat kita berdua juga gitu. Right. Dan, pada akhirnya, pada akhirnya, after 2 tahun itulah, doa kita jadi sama. Mungkin kalau, waktu 1-2 tahun, mungkin doa kita masing-masing nih. Kita mintanya apa, aku mintanya apa, Fano mintanya apa. Right. Terus, terus aku masih, apa ya, menggunakan, mungkin kita masih menggunakan, kekuatan kita sendiri, tapi begitu setelah 2 tahun itu, kita bener-bener taruh semuanya di tangannya Tuhan. Kita minta Tuhan yang rangkul kita, kita minta Tuhan yang, apa namanya, ya pernikahan kita tuh diberkatinya sama Tuhan gitu. Jadi, kita mau taruh semuanya, mau masalah kita, kita taruh, mau semua doa kita, kita taruh sama Tuhan. Dan, doanya tuh selalu sama gitu. Selalu sama, maksudnya, aku punya doa yang sama, Fano juga punya doa yang sama. Wow. Ada, jadi, ada satu titik baliknya sebenarnya. Oke. Setelah 2 tahun itu. Jadi, selama 2 tahun, seperti yang Anda bilang tadi, itu, proses penyesuaiannya, cukup panjang gitu. Dan, aku selalu bilang, bukan berarti kita hidup tanpa masalah, no. Ada masalah gitu. Ya. Walaupun dalam rumah tangga kita berdua. Ya. Kalau orang mungkin ngeliatnya sekarang, wih, mesra banget ya sama istri ya, gini-gini segala macem, gimana sih caranya? Enggak, 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 Enggak. Lu gak tau prosesnya gitu. Gue mungkin gak bisa ceritakan, semua masalah rumah tangga gue, karena memang itu, sorry, itu jadi, prinsip kita berdua, itu yang kita pegang, masalah gak boleh keluar dari kamar, titik. Yang tau masalah kita, cuma kita berdua. Ya. Kalau kita gak bisa nyelesain masalah, kita harus panggil wasit. Wow. Wasit itu maksudnya gak bisa dari keluarga, karena keluarga bisa subjektif gitu kan. Betul. Keluarga anda pasti akan bela anda, keluarga gue pasti akan bela gue. Wasitnya siapa jadinya? Wasit harus gembala. Oke. Gembala maksudnya kayak pemimpin gereja? Yes, meneta kita, atau siapa gitu. Untuk jadi wasit aja, bukan berarti dia ikut campur, no. Kita konsultasiinnya ke situ gitu. Kalau udah berat. Kalau udah berat banget, udah gak bisa diselesaikan berdua gitu kan. Ada satu momen, dimana waktu itu udah, udah parah deh, gue berantem sama anda. Itu udah parah banget gitu. Udah parah banget, dan gue tau, gue salah banget gitu. Gue orang yang keras kepala, gue orang yang kasar, gue orang yang, pokoknya gak beres deh buat cowok, bukan material suami yang baik gitu kan. Malah material suami yang buruk gitu. Tapi ada satu saat, dimana ini yang bener-bener gue rasain gitu. Ketika gue ngelakuin semuanya, gue, dan dia diem akhirnya. Gue pikir gue menang. Gue pikir gue menang. Ketika gue, aduh argumen sama dia, berantem sama dia, dia sampai gak bisa ngomong. Disitu gue pikir, gue menang gitu kan. Oke. Secara ego itu kayaknya, yes banget ya. Tapi bener-bener bukan itu yang Tuhan taruh loh. Justru di momen itu, gue hancur sehancur-hancur ya. Dan itu momen yang gue sih, menurut gue itu titik balik gue gitu kan. Untuk jadi, untuk Tuhan ajarkan jadi, suami dan kepala rumah tangga yang balik. Itu gue ada di momen, sampai gue gak bisa berdoa, gue gak bisa ngomong, gue gak bisa ungkapin apa hati gue. Itu gue posisi lagi marahan, gue telepon Anda, suatu hari gue cuma bilang, yang ke kamar. Eh gak bilang, yang waktu itu gue bilang, kamu ke Anda, kamu ke kamar. Asmir Anda? Anda kamu ke kamar. Sangking-sangking marahnya. Ini yang Tuhan taruh, gue tau gue menang, tapi ini yang Tuhan taruh. Apa yang keluar dari mulut gue itu, bener-bener gak selaras sama apa yang gue pikirkan. Tapi itu selaras dengan hati gue. Yang keluar dari pertama kali di mulut gue adalah, aku minta maaf. Aku minta maaf dan, aku jadi gue nangis ya. Gue cuma bilang, aku minta maaf, tolong doain aku. Itu ada momennya, gue gak bisa berdoa, akhirnya Anda yang doain gue. Itu momen, gak bisa gue lupain seumur hidup gue. Itu momen dimana, ketika dia berdoa buat gue, itu kayak semuanya langsung lega. Itu momen dimana, gue ngerasain, kalau gue tuh, anak yang disayang sama Tuhan. Karena Tuhan masih, gue kesempatan terakhir itu. Kalau buat gue itu, kesempatan terakhir gue gitu. Dengan segala ego gue, disitu gue bisa, buang semuanya, dan bener-bener gue gak mau ambil lagi, itu semua ego gue, kasar gue, itu semuanya gue ambil, itu di satu momen itu. Selamat tangga, gue minta Anda yang doain gue. Tolong kamu doain aku dong. Disitu kita berdoa-berdua, dan gue ketika, gimana ya, pokoknya saat itu semua, setelah saat itu, itu Tuhan jawab semua doa kita. Semua yang kita rindukan, Tuhan jawab satu persatu gitu. Dan disitu gue jadi sadar, di Alkitab tuh bahkan ditulis, dimana ada rukun dan damai, disitu Tuhan perintahkan berkat. Itu yang gue sama Anda, ngerasain. Jadi bukan berarti, gue sama Anda tuh, dari awal mesra-mesra aja, enggak. Ada masalah, kita gak pernah ceritain masalah ini, bahkan sampai keluarga-keluarga juga, kita gak ceritain gitu. Tapi ada satu masalah, yang sampai, sampai segitunya gitu. Gue udah gak bisa berdoa. Karena, rasa gak layak gue, rasa gue, oh gue tau gue yang salah gitu. Kenapa lu ngerasa menang. Jadi gini ada dua bisikan, ada dua bisikan tuh yang kayak, mungkin yang pertama, bisikan yang ada dalam disini, gue bilang, oh lu udah bener nih, apa yang lu ngomongin. Tapi bisikan yang ada di dalam sini, itu bilang, no, gak gitu Fan. Gak gitu. Lu mungkin ngerasa menang, tapi lu pikirin gak, isi hatinya istri gue ini gimana. No, yang di dalam itu lebih kuat sih. Iya. Asalnya, itu sampai gue gak bisa ngomong, gue bisa berkata-kata, gue panggil Anda, dengan gaya yang masih sombong gitu kan, Anda sini, gak mau berbongan. Tapi begitu gue liat dia masuk ke kamar, itu air mata gue, melelain duluan, gue langsung bilang, maafin aku ya, tolong doa buat aku. Iya. Dan dari situ, dari sejak dua tahun itu, sampai detik ini, kita gak pernah berantem. Yes. Wow. Gak pernah sekali pun. Wow. Ya, kalau cuma, adu argumen, iya. Memakan, maunya ini, maunya itu ada, tapi gak pernah berantem. Kita gak pernah sama sekali berantem. Wow. Itu yang namanya Tuhan memulihkan. Ada satu momen juga, dimana, gue lagi berantem sama istri gue, yang bener-bener kayak, gede banget juga, itu gue sampe banting, banting meja lah intinya gitu ya. Di masih situasi marah gue, itu tiba-tiba istri gue, meluk gue, abis itu, padahal, sama seperti yang tadi Vano bilang, dia gak pengen minta sorry, tapi dia minta maaf, dan abis itu, forgive me, dia minta maaf, dan kita sama-sama nangis, kita duduk, kita berdoa, dan tiba-tiba, ada kayak, kayak apa ya, kalau istri gue itu, kayak mikirnya, kayak ada suara, you know like, lega, lega gitu ya. Something pop gitu ya. Something pop. Dan, momen tersebut, gue baru sadar, bahwa emang bener, Tuhan itu selalu, mementingkan sebuah persatuan, gitu kan. Pengennya sebuah persatuan, tapi, kadang-kadang, emang yang tadi lu bilang juga tuh, perang kita itu bukan sama perang, sama orang-orang, perang kita itu perang spiritual, kadang-kadang. Dan, yang terjadi adalah, musuh kita, setan gitu misalnya, atau the devil, atau the enemy, gitu ya, apa-apa. Itu, selalu, pengen perpisahan, gitu. Yes, betul. gue pikir yang terjadi, ketika kalian sampai, dan akhirnya Vanu juga, bisa bilang, oke, kamu yang doain aku deh, kayak gitu, itu, you know, itu baru aja mengalahkan, kuasa gelap, yang berusaha menghancurkan pernikahan kalian, yang kalian sendiri gak tau juga, gitu yang terjadi, itu dia kenapa gue selalu bilang gitu, men, pernikahan itu sulit, lu butuh Tuhan, di dalam pernikahan, karena pernikahan itu sulit banget, gitu menurut gue. Anda saat itu, ketika Vanu, tiba-tiba masuk, dan abis itu minta didoain, lu sendiri sendiri, perasaan gimana? Lu yang kayak, mau diceramain lagi nih, gue sama evangelis, Jonas Vanu. Enggak sih, tapi sebenarnya nih, ini mungkin, aku gak tau ya, aku udah cerita sama Vanu, apa belum, tapi sebenarnya, sebenarnya tuh, pada saat kita, itu tuh kayaknya, ribut terbesarnya kita, selama 1-2 tahun itu, itu kayak, bener-bener pecahnya tuh disitu, puncaknya tuh disitu, sampai 1 hari, kita selama 2 hari, itu bener-bener, kayak diem-dieman, kita gak ngomong berdua, bener kayak, aku juga cuma bisa, gimana ya, ya kita bener-bener diem, kita gak ngelakuin apa-apa, Vanu makan sendiri, aku makan sendiri, gitu kayak, tapi kita satu rumah, tapi kita tidur, di tempat tidur yang sama, gitu sampai, balik badan-balik badana. gak enak, kayak memang suasannya gak enak, untuk kayak megangnya, itu kayak gak enak gitu kan. Betul, bahkan 1 hari sebelum, kejadian dimana, Vanu minta aku doain, itu tuh aku berniat kabur. Oh my God. Dia bilang, kamu udah mau ngomong. Ya aku udah cerita ya, aku udah masukin baju aku ke dalam tas, aku udah di dalam mobil, aku masuk ke dalam mobil, aku udah mau bawa mobil gitu, tapi, aku gak nyalahin, mobilnya, jadi panas banget, panas banget di dalam mobil. Berapa lama emang ya? 1 jam. Aku di dalam mobil, aku cuma diem, aku cuma diem, aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku juga sebenarnya gak tau, aku mau kemana saat itu, tapi, gue mau pergi aja gitu, kayak, aduh, kok gini gitu, tapi kayak ada yang nahan aku, lu jangan pergi, lu jangan pergi, lu harus selesain masalah lu. Kayak, ibaratnya gini, kayak, lu gak malu apa, kalau sampai terjadi, lebih besar lagi, terus lu kabur, lu gak malu apa, lu disini emang, lu nikah karena siapa? Kayak, sampai aku bilang, iya Tuhan, aku nikah karena Tuhan. Aku sampai bilang gitu, dan aku teriak di dalam mobil. Di dalam mobil, Iya, aku kayak ngerasa, saat itu aku lagi berkomunikasi sama Tuhan gitu. Iya. Dan walaupun kayak, wah udah kacau deh, udah keringetan segala macam, udah, akhirnya keluar dari mobil, aku tutup pintu, aku masuk lagi di dalam rumah. Terus aku diem, aja di dalam rumah. Sampai malam, ya kan waktu berganti malam, nah terus pagi, sampai ya paginya itu, baru Fano tiba-tiba nelfon. Ya dia nelfon nih, aku lagi ada di bawah gitu kan, mau apa lagi nih gitu kan. Terus saya, ya halo, Anda tolong ke atas. Oh iya, mati nelfon. Terus pas aku buka pintu, udah nangis gitu kan. Terus aku langsung, langsung kayak, yang ada egonya juga. Aku tuh kayak, haha, tiba-tiba hilang gitu, tiba-tiba hilang. Justru pada saat dia bilang, tolong doain aku, aku pun juga gak bisa berkata-kata. Aku cuma bilang, Tuhan, Tuhan pasti denger, pokoknya Tuhan, Tuhan pasti maafin kamu, Tuhan maafin kamu. Udah abis itu, langsung lah kita, sama-sama berdoa. Dan kita ngerasain banget, sejak pemulihan itu terjadi, kayaknya, semua pintu berkat tuh, Tuhan buka juga. Semuanya. Bener-bener semuanya. Sampai akhirnya, ya maksudnya, segala macam hal ya, kita, sampai kita, maksudnya bisa melayani, bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian kita kayak, kita tuh berpikir kayak, kita mau keliling dunia, pas kita udah tua aja gitu kan. Enggak, Tuhan bikin kita kelulung, keliling dunia itu, bahkan pada saat kita masih muda. Iya, kemudian Tuhan kasih kita, kita akhirnya punya rumah sendiri. Itu tuh kayak, yang gak kita bayangin gitu. Bener-bener Tuhan tuh kayak, kembaliin segala sesuatu, yang kita miliki sebelumnya, itu kayak berlipat kali ganda beneran. Yes. Kemudian, ya pokoknya, itu selalu berjalan tuh ya Pak ya. Terus kayak, akhirnya kita balik lagi, ke dunia entertain. Itu kan juga salah satu, setelah kita, masa pemulihan terjadi. Iya. Dan, doa kita juga sama, terus kita bilang, kita pengen punya anak, kita maunya setel, jangan sampai kita, gak bisa beli susu anak, ibaratnya gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Dan, Tuhan juga kasihnya, tepat pada waktunya. Tuhan. Yes. itu kejadiannya, dua tahun kan, dua tahun gitu ya, itu tahun 2015. Iya. Sampai 2015. 2015. Dan maksudnya, ada yang, orang pinter, ngeramal, bahwa, inilah dia, artis-artis yang akan, bercerai di tahun 2015, dan nama kalian tuh muncul. Yang kayak tadi gue bilang gitu, ini ramalan, atau mengutuk gitu kan. Yes. Dan emang bener, ada yang namanya, spiritual attack, ke kalian gitu. Ada yang namanya, kuasa gelap, yang ingin, memisahkan kalian. Ya kan. Dan akhirnya, justru gara-gara, gara-gara, em, lu, justru saat itu, ketika lagi di attack, lu gak berusaha, memperbaiki hubungan tersebut, dengan Vano langsung. Oke, kita ngomongin semuanya, tapi lu malah, berbincangnya sama Tuhan, di mobil selama satu jam. Dimana saat itu, Vano juga lagi di proses banget, sama Tuhan. Dimana, what? Gue udah ngerasa bener. Really? Dia akhirnya di proses juga, dan akhirnya ketika, ketika Anda, ngedoain untuk Vano, tiba-tiba, spiritual attack tersebut, atau kuasa gelap itu, di kalahkan. Iya. Iya gak sih? Betul. Kayak, ramalan tersebut, gak kejadian. Karena apa? Emang, kuasa Tuhan, jauh lebih besar, daripada ramalan, orang pinter ini gitu. Betul. Iya gak sih? Bener banget. Gue suka itu. What a powerful story. Oke. Iya. Ternyata orang, yang katanya pinter itu, gak pinter ternyata ya. Iya. Gue gak tau ya, tapi maksud gue gini, gue emang, gue ngerti, banyak kuasa-kuasa, yang mungkin dipakai, sama orang pinter ini, tapi, gak ada, kuasa, yang lebih kuat, daripada kuasa Tuhan. Betul, itu bener-bener, itu ditulis kok, ya kan? Ditulis dalam kitab, ruang ada dalam diri kita, lebih besar daripada ruang ada dalam dunia ini. Betul. Yang menyertai kita, jauh lebih banyak, kita punya Tuhan yang besar. Itu yang kita pegang. Iya. Yes, jadi, kita sih gak, sebenarnya ya, sebenarnya itu, di kuping tuh ganggu, tapi itu gak pernah jadi, pikiran buat kita gitu. Orang yang ngeramain kita begini, ngeramain kita begitu, yang ngutuk kita begini, begitu gitu kan. Spiritual attack gitu semua. Yes. Iya kan? Yes, tapi ya balik lagi, seperti yang tadi, gue jelaskan di awal. Ini peperangan kita. Iya. Peperangan kita itu, mungkin mereka cuma ngomong, mereka gak pernah nyerang secara langsung gitu kan. Iya. Iya. Tapi yang dia serang tuh disini. Ini yang jadi, selalu jadi, medan pertempuran kita gitu. Iya. That's good. That's why kita harus ngerti, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena kita, ketika kita tahu, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita bisa mengekang semua, pikiran-pikiran itu. Dan kadang-kadang mungkin, bukan spiritual attack aja ya. Jadi, kadang-kadang, emang ada perlakuan, dari seorang suami, ke istrinya pun juga, gak benar gitu. Ini ada, ini di Petrus nih. ini ditulis juga gitu ya, ini gue bacain dari 1 Petrus, 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Iya. Suami-suami, gue juga. Hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah mungkin. Ya, you know, kadang-kadang emang kita, sebagai seorang suami itu, emang, wah secara tenaga, lebih kuat atau apa gitu kan. Hormatilah mereka, sebagai teman pewaris, dari kasih karunia. Kasih karunia. Yaitu kehidupan. Semoga, eh, supaya, doamu, jangan terhalang. Iya. Gila gak loh? Jadi, kadang-kadang, yang terjadi adalah, ketika, seorang suami itu, lagi berdoa terus, habis itu dia bilang gitu ya, kenapa ya, kok gue dari, kemarin itu doa, 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 tapi kayaknya Tuhan tuh gak, gak, gak ngedengerin doa gue. Itu sering banget ya, ketika ada orang yang lagi curhat itu sama gue, misalnya dia suami gitu ya, gue langsung nanya sama dia, hubungan lu sama istri lu gimana? Apa hubungannya doa gue sama istri gue? Soalnya, kalau misalnya lu gak, memperlakukan istri lu dengan baik, kemungkinan yang sangat besar, doa lu terhalang, karena itu. Gitu. Ditulis disini gitu ya. Iya, 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 bener, bener, bener. So, itu, ya, bener sih. Seperti yang tadi gue bilang juga, itu emang ada di, tulis di Alkitab kan, dimana ada, Rupun dan Damai. Jadi Rukun dan Damai nya dulu, baru setelah itu Tuhan perintahkan berkat. Itu sih, ya, bener, dia ini, bukan cuma pasangan ini, tapi dia, teman pewaris tahta kasih karunia. Kasih karunia itu, sendiri apa sih? Kasih karunia itu, sesuatu yang, gue gak layak untuk gue dapetin gitu. Iya. Gue pernah baca, judul bukunya apa? Unmerited Favor. Sesuatu yang gue gak layak, tapi Tuhan kasih cuma-cuma. Dan, Tuhan gak kasih sendirian gitu. Iya. Karena gue udah punya istri ya, berdua. Iya. Teman pewaris tahta, kasih karunia. Jadi gue gak bisa, gue minta cuma buat diri gue sendiri, buat istri gue enggak, no. Kita dapet menurut dua-duaan. Gitu. Di, berarti, tujuh tahun sampai akhirnya, muncullah Chloe. Gila dia tau banget sih, dia lagi pengen diomongin. Kan nanti dia ketawa sendiri gitu. Oke. Selama tujuh tahun, you know, lu sempet, you know, kepikiran gak sih kayak, aduh apakah nanti gue akan adopsi aja, ataukah gue, ketika bermasalah, atau you know, wah ini kayaknya, Tuhan lagi menghukum gue, makanya gue gak dapet, gak dapet anak, jangan-jangan netizen-netizen, pada bener nih. Iya kan. Dimana, sepertinya, tujuh tahun itu bukan waktu yang cepet ya. Sekarang ini, of course, kita ngeliat Chloe lucu banget, oh my goodness. Gue ngeliat vlog kalian pun, juga gila, you know, apa namanya, JJV ya? Jajan-Jajan Panda. Iya, Jajan-Jajan Panda, gitu kan, di Youtubenya. Follow di Youtube, subscribe di Youtube. Nah, jadi, Chloe tuh lucu banget, dan menurut gue, kayak, it's, it's really, the perfect timing juga, setelah tujuh tahun, dimana kalian, ngelewatin, masalah-masalah ini, fondasi kalian udah terbentuk, tujuh tahun, gue selalu, percaya bahwa itu adalah, angka kelengkapan, di sebuah fondasi pernikahan khususnya, dan, muncullah Chloe, di tahun ke-8 gitu, di pernikahan kalian. It's beautiful, beautiful timing, great story. Iya, tapi selama tujuh tahun, ketika kalian, masih menunggu, seberapa percaya, kalian akan dikaruniai, oleh seorang anak, kayak gitu, saat itu, atau, lu udah, sempet ada doubt, sempet kayak, meragukan. kayaknya, ini after 2 tahun ya, yang after 2 tahun, udah kita lewatin, itu tuh, kita yakin banget, kita someday akan punya anak, kita gak pernah kepikiran, ah udah deh, kalau emang Tuhan kekasih anak, kita adopsi aja, kita gak pernah punya pikiran kayak gitu. Wow. Sama sekali gak punya, bahkan di dalam doa kita, kita selalu sebutin, nama Chloe, udah ada di dalam doa kita. Dari, 2 tahun, setelah 2 tahun itu. Enggak, 2 tahun terakhir sebelum. 2 tahun terakhir sebelum. Ya, sebelum Chloe lahir, eh bener ya, 2 tahun atau 3 tahun ya, pokoknya itu. 2 tahun sebelum aku hamil. 2 tahun sebelum aku hamil. Lu sebutnya namanya Chloe malah. Yes, bukan nama cowok. Nama lengkapnya. Oh, kita punya 2 nama. Oke. Ada nama Chloe, sama nama 1 cowok. Tapi, nama Chloe itu selalu nomor pertama. Yes, selalu kita sebutin duluan. Karena kita pengen banget, punya anak perempuan duluan gitu. Iya. Kita lengkap, namanya Chloe Emanuele Van Matimena. Itu kita sebut dalam doa. Nama 2 tahun. Ya, maksudnya emangnya kalau orang bilang, kita gak yakin, no, kita seyakin itu. Oke. Tuhan pasti berganti kita dengan, right. Anak, yes. Wow. Wow. Iya. Kalau ada yang bilang, wah gak punya anak, gitu kan, mandul, wah itu awal-awal, ya karena ini sih, karena ngelakuin ini, ngelakuin itu. No, itu justru jadi, semangat buat kita. Kita makin, makin bersemangat. On fire, yes. Kita percaya Tuhan kita, gak akan pernah mengecewakan. Uh, dan itu ya, kayak ketika semakin kita dianiaya, sepertinya, kita tau juga Tuhan akan semakin besar ngebelanya. Yes, itu bahan bakar kita. Bahan bakar, bahan bakar, iman kita. Ketika orang menganiaya kita, itu justru bahan bakar iman kita. Iman kita makin kuat. Kita percaya, ya karena kita tau, dia yang memberi janji itu setia. Di Alkitab ditulis, ia yang memberi janji setia. Dia gak mungkin ingkar janji, Tuhan berjanjinya, pada orang percaya itu, beranak cucuilah, dan penuhilah isi bumi ini. Itu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, masa Tuhan gak kasih anaknya? Kan itu aneh gitu kan. No way, pasti dia berkati. Ya, itu luar biasa. Dan, boleh gak ngomongin, well, apa sih arti nama dari, Chloe Emanuela, sendiri gitu. Chloe Emanuele, Emanuele. Oh Emanuele, sorry. Van Watimena, ya. Van Watimena. Van Watimena. Kalau Van itu dari, karena Belanda. Ya, dari Belanda, dari Watimena, Watimena itu kamar agak. Ya, Chloe Emanuele nya. Jadi, Chloe Emanuele. Yap. Mamanya jelasin. Wanita yang bercahaya, karena Tuhan beserta. Beserta dia. Wanita yang bercahaya, karena Tuhan beserta. Yap. Chloe gitu ya. Dan, lahirnya, pas 25 Desember. Pas 25 Desember. Hadiah Natal. Yes, banget. Sangat luar biasa. Muzizat Natal, untuk kalian juga gitu kan. Let's, karena sekarang ini, sebentar lagi nih, mau Natal. Ya kan? Gue pengen tau, dan gue juga berdoa banget, supaya semua yang lagi nonton disini pun juga, bisa ngerasain, muzizat Natal gitu ya. Mungkin bukan berupa anak gitu, kayak, aduh gue padahal udah punya anak 5 gitu, jangan pelis, jangan satu lagi gitu. Apapun muzizat Natal, bagi kalian, itu bisa terjadi juga, apapun yang kalian doakan gitu. Tapi boleh gak ceritain, bagaimana Natal, untuk kalian gitu. Karena, sepertinya banyak sekali, muzizat-muzizat yang terjadi, di hari Natal, di kehidupan kalian. Iya, kalau kita bilang sih, amazing ya, maksudnya gini, gak tau kenapa, pada saat kita, diberkati, maksudnya dalam pernikahan, kita tuh kayaknya, selalu ngedapetin, kado Natal dari Tuhan. Jadi kayak, ya bukan harus tepat 25 Desember ya, bukan kayak gitu, tapi di setiap bulan Desember, tuh pasti ada, aja sesuatu yang, menurut kita tuh kayak, emang udah berkatnya dari Tuhan gitu. Jadi, salah satunya, ya, dipulihkan itu ya, pada saat di bulan Desember. Oh yang tadi tuh, yang 2 tahun. Yang 2 tahun. Itu Desember juga tuh. Desember juga. Wow. Jadi kayak, kita ngerasain, memang mungkin, kita gak ngeliat, apa ya, di bulan Desember itu, oh ternyata, kita dipulihkan, itu di bulan Desember juga. Jadi setiap, bulan Desember, bulan Desember, setiap tahunnya tuh, ada aja. Wow. Yang kita ngedapetin, em, macem-macem gitu, maksudnya kayak, em, ya mungkin, kalau misalnya, aku bisa bilang, di tahun pertama, hubungan aku sama papa mamaku, juga udah bener-bener baik banget. Wow. Gitu kayak maksudnya, mungkin kalau, sebenarnya ya, sebenarnya, aku sama mamaku, sama papaku, dari awal pertama, itu memang gak pernah, ada yang namanya, lu bukan anak gue, gak pernah kayak begitu. Jadi, bener-bener kita tuh, bukannya putus hubungan, gak. Cuma memang, komunikasi kita ya, aku ngerti banget, pada saat sekarang, em, aku udah menikah, kemudian, aku udah punya pilihan, sendiri, dalam hidup aku, kemudian, mereka juga tau, aku udah dewasa, gitu. jadi memang, kita berdua, bukan kita berdua, orang tuaku, dan aku, sama-sama, kita butuh waktu. Kita butuh waktu, untuk, menetralkan semuanya lah, mungkin kayak gitu ya. Jadi, dan, pada saat, umur pernikahan, kita mau satu tahun, disitulah, akhirnya, bener-bener, papa mamaku, Vano juga, aku juga tuh kayak, nyatu, dan kita kayak, bilang, udah kita, jalanin, semuanya, baik-baik, kita buka lembaran baru, dalam kehidupan, yang baru, gitu. Ibaratnya, dalam kehidupan yang baru, yang sekarang aku, aku udah, udah menikah, udah bersuami, gitu, segala macam. Jadi, bener-bener kayak yang, buat aku pribadi, itu, hadiah natal, buat aku ya. Di bulan Desember, di bulan Desember, soalnya. Aku inget, tanggal 7 Desember kok, aku inget banget. Jadi kayak, buat aku tuh kayak, aduh, aku seneng banget, karena, sebenarnya, ini bener-bener, yang udah deket banget, laginya gitu, kalau, selama setahun tuh, pasti ada canggung-canggungnya, pasti masih ada. Karena, penyesuaian juga kan, penyesuaian, dan, kayaknya media tuh, gak berhenti-berhentinya, memberitakan aku, dan Vano, udah gitu, orang-orang di media sosial, juga kan, pasti gak berhenti-berhentinya. Jadi, kita tuh kayak butuh, tenang dulu, tenang dulu. Karena memang, ya wajar aja, kalau misalnya, media juga, terlalu berlebihan, menurut aku, karena, mereka tidak mendapatkan, berita apapun, dari mulut aku. yang mereka dapetin, ya comot-comot, video-video segala macam, dan juga, mengganggu, ketenangan orang tua, sebenarnya saat itu, karena sampai datang, ke rumah lah, gitu-gitu kan. Jadi, ya aku sangat menyayangkan sih, masalah, masalah media, ya cuman yaudah, aku juga ngerti, aku public figure, mungkin kalau aku gak public figure, gak ada yang tau, gitu kan. Dan mereka emang, tugasnya mereka, memang tugasnya mereka, jadi kita juga gak bisa, menyalahkan siapapun. intinya pada saat itu, aku baik Vano pun, udah kita diem aja, kita gak usah, gak usah berkoar-koar, seperti apa, gak perlu memberikan, klarifikasi apapun, karena, untuk apa diklarifikasi, kalau memang, kita tidak melakukan itu, gitu. Yang, diberitakan tuh gak sesuai, dengan apa yang sebenarnya, gitu. Jadi, yaudah kita diem aja, gitu. Yaudah akhirnya, itu menurut aku, itu kado natal pertama, kemudian kado natal kedua, dipulihkan itu, kemudian kado natal ketiga, ada macam-macam lagi, kado natal ketiga apa, waktu itu gitu ya? SP3. SP3, SP3 kasusnya Vano, kado natal keempat, punya rumah. Kelima dan sebagainya, sampai akhirnya pas, kado natal ke enam, ya menurut aku ya, kado natal, pada saat di 2019, itu kan kita udah syuting, ya itu juga salah satunya ya, kita dapet kerjaan, kita syuting bareng, di 2018, kita syuting bareng, terus di 2019 tuh kayak, aku gak tau kenapa, tiba-tiba aja kayak, kayaknya 2020 aku hamil deh. Wow. gitu, jadi kayak, sebenarnya aku juga gak tau, gak tau gimana prosesnya gitu, aku gak tau, terus tiba-tiba aja, kayaknya 2020, kalau misalnya nanti, kamu mau lanjut syuting, kamu syuting aja, kayaknya aku bakal, berencana untuk cuti, kita mau program aja. Wow. ya kita ngomong kayak gitu, aku ngajak Vano, oh gitu, kamu mau program? Iya. Emang sih, kita sebenarnya, ya bisa dibilang, gak ada masalah apa-apa gitu ya, cuma kayaknya, kita perlu konsultasi sama dokter, nanya kenapa gitu kan, yaudah, pada akhirnya di 2020, kita, memberanikan diri untuk konsultasi, karena memang sebenarnya kan, pada saat, udah after yang 2 tahun, kemudian kita jalanin kehidupan, terus kita berdoa, pengen punya anak, segala macem gitu ya, itu kan, kita juga ada yang namanya, ke dokter, ngecek segala macem, emang dokternya bilang, baik-baik aja kok semuanya, sehat-sehat aja semuanya, jarang ketemu aja kali, maksudnya kita berdoa, sibuk gak? Iya, jadi, oh mungkin kecapean, atau apa segala macem, banyak faktor, dan akhirnya, ya, apa namanya, sampai akhirnya 2020, kemudian 2020 hamil, kemudian sampai akhirnya lahirnya Chloe, itu udah kado natal lagi buat kita, bahkan kalau Chloe bener-bener pas, pas di 25 Desember, bukan cuma di bulan Desember, bukan cuma di bulan Desember, walaupun Chloe sesar, tapi HPL nya itu dari, bulan kelima, ya 5 ya bener, bulan kelima, sudah tanggal 25 Desember, sampai akhir, gak pernah berubah HPL nya, jadi memang, kan ada kan di, kalau di, mat maju atau mundur, alatnya dokter itu kan bisa ditentuin kan, kapan kan, dan bener-bener pas 25, bahkan sebenernya 25 itu, agak gak enak sama dokter kan, dokternya juga natalan gitu kan, lagi libur kemana, gitu kan, tapi dia bilang, enggak ini udah, waktunya udah pas banget, karena Chloe gak turun, ya jadi, kayak sungsang gitu, sebenernya Chloe itu, harusnya kan dia muter, turun ke bawah, kalau mau normal, karena kan sebenernya, setiap perempuan pasti, pengennya normal, pengennya normal lahir gitu kan, aku pengen banget, cuma, kata dokter, tapi gak turun-turun gitu, sampai kita ngecek di 36 weeks, sampai 38 weeks aja, gak turun gitu, sampai akhirnya, yaudah nih, kayaknya 2 minggu lagi, kita harus keluarin Chloe, 2 minggu pas dihitung, tanggal 25, tetep, tetep pas gak berubah, jadi bener-bener kita gak milih, kita gak milih tanggal cantik, kita pengennya lahirnya, anaknya tanggal 25, jadi gak, kita gak milih tanggal itu, wow, dan lahirlah Chloe, how is it, untuk ngerubah, apa, dinamika kalian, sebagai suami istri, yang tadinya udah 7 tahun, biasa berdua, mendadak ada, Chloe, how is that, itu tantangan baru kah, atau, sebenernya tantangan baru, iya sih, tapi gak tau, kenapa, kayaknya Tuhan tuh, mempersiapkan kita, jadi orang tua, tuh, memang saat ini gitu, jadi kayak, kita tuh, walaupun ya, walaupun aku baru punya anak, Vano baru punya anak, terus kita ngeliat, ada baby gitu, terus kita bener-bener, yang gak pake nenny kan, kita gak pake babysitter, kemudian, aku cuma dibantuin mamaku aja, kemudian kayak, mamanya Vano juga, paling ngasih arahan, karena udah biasa, ngomong cucu gitu kan, kemudian, itu kayak yang, ada Chloe, kita tuh kayak, udah punya anak, 10 gitu loh, kayak, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, kayak gitu, terus kayak aku, padahal aku sama Vano tuh, gak pernah ikut, kayak biasanya kan, kalau aku ngeliat, apa temen-temen aku tuh, praktek sama bayi, boneka gitu, segala macam, gantiin pampers, ada kelasnya gitu, iya ada kelasnya, kita gak pernah loh, kita bener-bener, hari itu juga, aku ngeliat, terus suster, cuma ngajarin aku, ini mandiin begini, udah aku langsung ngangkat Chloe, di hari pertamanya, langsung aku yang mandiin, segala macam, kayak, kayak kita udah siap gitu, wow, udah siapin, gue, gue sempet, gak tau ya, mungkin banyak orang juga, yang mungkin sama kayak gue gitu ya, pengikut gosip gitu kan, di bilang, hubungan lu sama orang tua lu, jadi membaik, karena adanya Chloe gitu, misalnya seperti itu, tapi, sebenarnya justru dari, satu tahun setelah nikah, malahan gitu kan, sebenarnya udah baik gitu ya, di waktu Natal, itu waktu dimana kadang-kadang, kita, mau gak mau, harus ketemu lagi sama keluarga, yang mungkin kadang-kadang masih ada, aduh, yaudahlah ini karena, ritualnya, karena ini, yaudahlah gue, ke tempat ibadah, ke gereja, sama nyokap-mokap gue lagi gitu, padahal kayak, atau gak sama si Omini, atau sama si Tante itu, sama, you know, dan mereka ngumpul, makan malam, dan lain-lain, padahal gak, semuanya harmonis gitu misalnya, nah tapi yang gue pengen tau, dari lu sendiri, sejak Natal yang pertama itu, ketika kalian sudah, berbaikan gitu ya misalnya ya, udah rekonsiliasi gitu ya, bagaimana itu, memaafkannya, dimaafkan, itu seperti apa, karena, pasti banyak banget layer-layer disitu yang, yang kayak, aduh, you know, lu harus mengutarakan sesuatu, bokap-nyokap juga harus mengutarakan sesuatu, dan, bagaimana tuh akhirnya, rekonsiliasi itu terjadi gitu di kalian gitu. kalau aku bilang sih, kayaknya udah tuntunan roh kudus ya, maksudnya kayak emang udah, ya itu memang udah rencananya Tuhan gitu, jadi, pada saat itu memang gak ada yang, drama gimana-gimana, enggak, ya memang bener-bener, tulus dari aku minta maaf, papa-mamaku juga tiba-tiba juga minta maaf gitu, padahal aku tahu benar mungkin ya, mungkin ya, ini salah aku loh pahma gitu, maksudnya, ibaratnya, ini kan, aku yang bikin semua masalah, jadi gede banget itu aku, tapi, baik aku maupun papa-mama tuh, bener-bener kayak, kita ngobrol tuh, yaudah kayak, kayak gak pernah ada masalah, jadi kayak, bener-bener ngobrol, udah lancar aja gitu, jadi kayak yang gak, gak yang kaku-kaku gimana, yang drama yang tiba-tiba, nangis apa segala, enggak gitu kayak, ya nangis ya pasti nangis aja, maksudnya kayak, yaudah lega gitu, jadi bener-bener baik aku, mau mamaku, mau papaku, mau Vano pun, kita tuh bener-bener kayak, yaudah, ini family gitu, ini keluarga, ya sekarang kita tau, kita mungkin ada perbedaannya, cuma kita tetep keluarga, kita gak ada bedanya, istilahnya gitu, jadi kayak, dan saat itu juga, pada saat Natal juga, papa mama juga selalu dateng gitu, selalu dateng, dan kayak lebaran juga kita ya, dateng ke mama papa gitu, jadi kita bener-bener, ngerasain banget, apa ya, ya damai banget gitu, santai gitu semuanya, dan sampai detik ini, gak pernah berubah gitu, wow, bokap nyokap, dan justru, sebelum hadirnya Chloe, sampai hadirnya Chloe, wah makin, makin lebih dekat lagi, bokap nyokapnya, sama lu gimana, sayang banget, orang tuh berpikir kayak, justru yang aku paling sebel nih ya, nih apa, kalau papa nonton, aku paling sebel, kalau papa aku ke Belanda, kan pulang, papa kan sering pulang ke Belanda kan, dateng nih, bawain oleh-oleh kayak, buat anaknya, enggak, yang diinget Vano, bawain sosis lah, bawain apel, lah ini anaknya yang mana sih, ini aku Vano, kenapa yang dioleh-olehin Vano, Vano, ya saya inget waktu mau beli ini, saya inget Vano, ini inget Vano, sangat baik-baik banget, kalau orang bilang tuh kayak, hubungannya renggang lah, ditolak lah, segala macamnya, no no, kita gak pernah ngomong, jadi itu kayak, mereka bikin asumsi sendiri, gitu kan, kita memang gak pernah ngomong, tapi disini kita ngomong, iya, 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 semuanya hubungan baik banget, iya karena memang, segala sesuatu ya, segala sesuatu yang beredar di, misalnya Youtube, atau di media sosial lainnya, seperti, orang-orang yang ngomong, misalnya mamaku cerita sama siapa, apa segala macam, itu tuh, aku bisa bilang, dan aku berani bilang, itu fitnah, karena memang mamaku sendiri yang ngomong, mama gak pernah menceritakan apapun, mama gak pernah nangis di depan orang, menceritakan anda, gini-gini segala macam, tuh gak pernah, jadi, ya ini, ini akhirnya, mungkin orang-orang, minta aku klarifikasi, mungkin aku ngomong sekarang, di sini. Itu karena, kekuatan Tuhan yang, yang bener-bener ngejagain, kalian banget, kah, kayak, kayak bisa sampai gitu, kayak hati mereka, itu kayak dilunakan, gitu kan. Iya, bisa dibilang gitu ya, maksudnya, karena menurut aku ya, anak sama orang tua, itu kan gak bisa dipisahin, gak bisa kita bilang, bekas orang tua gue, gak bisa kita bilang, bekas anak, gitu, gak ada, yang namanya bekas, orang tua sama anak, itu gak ada, ikatan darah gak bisa putus, gitu kan, mau seburuk apapun anaknya, seburuk apapun orang tuanya, gak bisa putus, jadi aku rasa, ya memang udah, ya kuasa Tuhan ya, yang bener-bener kita gak bisa, kita gak bisa, menjelaskan itu, seperti apa gitu, tapi memang udah, cara kerjanya Tuhan, itu emang luar biasa sih. Wow, mereka sendiri, pernah gak cerita kayak, kena proses mereka sendiri, sampai akhirnya bisa, memaafkan kalian, misalnya seperti itu, atau malah minta maaf, kayak gitu. Ya mungkin, proses-prosesnya juga ada ya, maksudnya gini, kan kita jadi akhirnya tahu, pada saat, kalau mama selalu bilang gini, tapi, kejadian ini, malah mengajarkan mama, banyak hal, mama bilang gitu, kayak, mama bilang kayak, kita jadi tahu, mana temen, mana yang bener-bener temen, mana yang akhirnya tiba-tiba, semua orang yang tadinya, ada di sekelilingnya, jadi menjauh, gara-gara kasus aku gitu, dan, itu akhirnya mama jadi tahu, mana yang bener-bener temen, mana yang bukan. Gitu, jadi, terus sampai aku bilang sama mama, itu sama kok sama aku, gitu, aku jadi bener-bener tahu, mana yang temen aku, bener-bener tulus sama aku, mana yang enggak. Ketahuan kok, yang menghilang itu, pasti gak tulus, tapi yang tetap ada stay, bersama aku, itulah yang tulus. Wow, wow. Let's go back to, Natal, gitu ya, kayaknya, kalian sendiri udah, apa ya, melewati, banyak sekali, muzizat-muzizat yang terjadi, di saat Natal, gitu ya. Apa sih sebenarnya, arti Natal, untuk kalian sendiri? Ini, pertanyaan yang sering banget, ditanyain sama wartawan, yang mungkin gak bisa pertanyaan. Apa makna Natal, untuk seorang Vano, dan juga Anda, kayak gitu. Aku nih, yang jawab. Oke, Vano dulu deh. Oke, kalau aku yang jawab, gini. Hampir kita semua, kita raya Natal dulu, sebelum kita masuk ke tahun baru. Kita rayakan Natal dulu, sebelum masuk ke tahun baru, yap. Betul kan. Dan puji Tuhan untuk itu. Kenapa? Karena kita tahu, tahun baru, akan datang dengan masalah yang baru. Tapi untung kita udah nalai Natal duluan. Kenapa? Karena Natal itu datang dengan jaminan. Sebesar apa pun masalah kita di tahun baru, kita punya Tuhan yang besar. Amin. Wow. Ya. Dan ketika Yesus datang kesini, Firman Tuhan berkata gini kan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa, tapi mendapatkan hidup yang kekal. Ya. Yes. Jadi buat gue, Natal itu, jaminan, jaminan, sebesar apapun masalah yang boleh ada di depan kita. Hmm. Kita punya Tuhan yang lebih besar. Hmm. Dan Tuhan yang besar itu, ya, dia seperti dari tadi kita bicarain gitu. Ya. Punya isi hati yang selalu ingin berkati kita. Punya isi hati yang mau menyembuhkan semua penyakit kita. Hmm. Dan dia akan lakukan itu. Hmm. Selama kita apa? Selama kita percaya. Dia gak minta yang lain. Hmm. Hmm. Gitu. Dan itu arti Natal dalam hidup gue dan kenapa gue begitu happy. Kita nih kayak bener-bener nungguin Natal banget gitu. Setiap momen Natal tuh gue sama anda tuh yang kayak excited banget nih Natal. Natal. Karena itu. Karena Yesus datang ke dunia ini. Dia tergantung di atas kawes salib gitu kan mati. Dia datang ke dunia ini pun dia jadi miskin supaya kita yang percaya kepada dia jadi kaya. Hmm. Dia mati muda supaya kita dapet umur yang panjang. Hmm. Ya kan dia tanggung semua kutuk supaya yang datang kepada kita cuma berkat daripada Tuhan. Men, gak ada kabar yang lebih gembira gitu daripada kabar ini. Ini kabar yang sungguh amat sangat baik. Ya. Gitu. Itu arti Natal buat kita sih. Oke semua apa istilahnya dapet kado Natal. Suasananya yes itu bonus gitu kan. Hmm. Tapi arti Natal yang sesungguhnya itu ya kedatangan Tuhan gitu. Dia mau jadi dia mau mengosongkan diri jadi sama dengan manusia. Hmm. Dia kayak bisa maksudnya ya ada orang misalnya kalau misalnya kita ngelakuin dosa udah lah mati-mati aja. Jadi bisa begitu gitu kan. Dia memperkati kita pun gak perlu turun kesini gitu. Tapi kenapa dia sampai turun kesini dia mau nunjukin begitu besarnya kasih dia buat kita. Kasih dia buat Vanu gitu kalau gue kasih dia buat Daniel, kasih dia buat Anda. Itu kan deep banget pak. Ya. Ya kan gak ada kasih yang lebih besar daripada itu gitu. Ya. Sampai berikan nyawanya sendiri. Hmm. Itu sih arti Natal buat kita gitu. Jadi kalau gini, nyawanya aja dia kasih. Ya. Apalagi cuma berkati kita. Apalagi cuma angkat kita keluar dari masalah. Apalagi cuma sembuhkan penyakit kita. Yes. Wow. Itu suatu yang mudah banget buat Tuhan gitu. Gue. Arti Natal. Klaim itu semua supaya yang lagi dengerin sekarang ini, kalau misalnya lu lagi butuh kesembuhan, kalau misalnya lu lagi butuh berkat baru, kalau misalnya lu lagi butuh keluar solusi dari masa lalu. Itu semua, itu gue klaim supaya muzizat Natal yang terjadi di kalian, akan terjadi juga ke kalian, para tetangga-tetangga gue yang lagi nonton gitu kan. Amin. That's so good. Karena yang tadi lu bilang ya, ini gue baru aja dengerin satu pesan gitu dari Earl McLahan. Jadi dia bilang, kalian pasti pernah nonton lah kayak pertandingan tinju gitu ya. Ketika kita ngeliat ada satu orang yang udah menang tinju nih, yang satunya lagi udah KO di bawah kayak gitu kan. Tapi kita udah tau banget siapa yang menang. Yes. Tapi pada saat yang bersamaan, si orang yang udah menang itu akan di-announce lagi gitu sama siapanya lah, announcer-nya gitu kan. Hadirin sekalian, pemenangnya adalah, teng-teng-teng-teng-teng kayak gitu kan abis itu tepuk tangan dan lain-lain gitu kan. Nah gue ngerasa kita, orang yang percaya sama Tuhan, itu lagi berada di masa transisi bahwa ketika Tuhan datang ke dunia ini, lahir di dunia ini dalam bentuk Tuhan Yesus dan abis itu dia mati di kayu salib, mengalahkan kuasa gelap. Kita udah tau siapa yang menang. Tapi nanti akan ada announcement-nya, yang ditulis di Wahyu. Kita lagi hidup sekarang ini di transisi tersebut. Ngerti gak? Jadi kayak di transisi tersebut, bakal banyak orang-orang yang bilang kalau misalnya, hmm apa bener dia yang menang, jangan-jangan dia kalah poin loh, jangannya bla 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 bla. Bakal banyak tuh intimidasi-intimidasi yang ada di otak kita gitu. Emang bener Tuhan sayang sama lu? Emang bener bla bla bla, emang bener Tuhan itu yang paling kuat? Emang bener Tuhan itu yang bakal menang? Dan lain-lain. Pada akhirnya, untuk orang yang percaya, gue dan gue sangat percaya banget, pada akhirnya, seperti yang ditulis di Wahyu juga gitu ya, bahwa nanti Tuhan sendiri yang akan announce. Dia yang akan announce, yes lu udah ngeliat kemenangan di atas kayu salib, sehingga, apa, lu sekarang ini akan diselamatkan dan you know, kita ada menang gitu basically. Kita cuma ada di masa transisi ini aja gitu. Dan itu menurut gue arti makna natal dengan kehadirannya Yesus di dunia ini, well bukan tanggal 25 Desember ya, I think. Itu cuma ini aja, tapi maksudnya kalau Yesus di dunia ini, ya karena itu sih menurut gue. Nah untuk Azmiranda sendiri gimana? Nah karena lu sendiri juga sampe udah nyanyiin lagunya gitu, natal pertama gitu, so apa makna natal buat lu? Ya sebenernya kalau disambungin sama lagu ya, itu sebenernya bukan natal pertama, dalam artian natal pertamanya aku, bukan. Tapi sebenernya kan aku udah ngeliat natal, sebelum-sebelumnya kan udah liat ya, maksudnya mungkin perayaan natalnya yang aku liat. Tapi natal pertama itu adalah natal yang ada di sini, yang ada di hati. Natal yang bener-bener damainya itu aku rasain, natal yang bener-bener deket banget sama Tuhan. Jadi sebenernya itu yang aku rasain. Dan sebenernya sih yang aku rasain, itu bukan cuma natal, setiap hari gitu. Aku ngerasain Tuhan ada di deket aku, Tuhan ada di hati aku. Cuma kayak natal itu kan, kita ngeliatnya sebagai momen, dimana kayak ya Tuhan turun, kemudian Tuhan dilahirkan, di momen natal itu gitu kan. Cuma buat aku sendiri sih pribadi kayaknya, setiap hari itu kayaknya natal buat aku. Ya gak sih? Kayaknya ya emang Tuhan tuh ada di hati kita. Tuhan tuh kayak bener-bener deket banget sama aku. Aku kayak bener-bener kalau ngerasain apa ya, ngerasain Tuhan tuh bener-bener kayak, ya bener-bener fader gitu. Bener-bener ada di samping aku yang setiap hari tuh, aku bisa mencurahkan apapun ya sama Tuhan. Jadi bener-bener damai sejahtera tuh emang, ya sebenernya lagu, lagu natal pertama itu kenapa akhirnya tercipta lagu itu, bener-bener kayak, aku menceritakan isi hati aku sih, isi hati aku di natal pertama itu. Mungkin udah ada yang denger juga, atau baru mau denger, mungkin Kak Daniel bisa puterin lagunya. Dan ya itu yang bener-bener aku rasain sih, natal buat aku. Jadi makna natalnya sendiri adalah kehadiran, Tuhan sebagai Bapak yang menemani kamu, dan itu yang kamu rasakan sampai sekarang. Disitulah akhirnya Anda sendiri bisa bilang, bahwa Anda merasakan damai sejahtera. Karena lahirnya The Prince of Peace, Sang Pangeran Kedamaian. Apa sih bedanya kedamaian yang Tuhan bisa berikan ke kita, sama kedamaian yang mungkin dunia ini bisa tawarkan ke kita? Kalau damai sejahtera, kan ditulis kan kalau di, dalam kitab ditulis kan, damai sejahtera aku berikan padamu, damai sejahtera aku kututipkan bagimu gitu kan. Dan damai sejahtera yang kuberikan, tidak seperti apa yang dunia berikan. Apa yang beda kan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu, sifatnya gak sementara. Dia selalu ada. Kalau lu bilang, oke gue damai ketika keadaan lu baik-baik saja, itu bukan damai. Tapi di tengah masalah, di tengah istilahnya mungkin titik terendah dalam hidup lu, tapi lu bisa ngelewatin itu semua dengan tenang, itu damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Wow. Yes. Damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang abadi, damai sejahtera yang rest. Rest itu maksudnya bukan berarti beristirahat secara fisik gitu. Enggak, rest disini. Rest dalam hati gitu. Rest in him, kalau kita bilang itu yang kita percaya, rest in him gitu. Kayak misalnya gini, orang bekerja gitu kan, bekerja setengah mati, tapi kalau selama dia gak punya rest disini, gue rasa gak akan jadi apa-apa. Tapi bukan berarti gue ngajarin orang buat gak bekerja ya, no 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 no, bekerja, terus harus lu bekerja seperti engkau, lu kerjakan semuanya buat Tuhan. Bener kan, itu yang kita percaya gitu kan. Tapi maksud gue bukan bekerja setengah mati, tapi bekerja sepenuh hati. Restnya itu bukan rest secara fisik, tapi restnya yang disini gitu. Dan yang bisa ngasih rest disini, itu cuma Tuhan. Kita bisa bekerja tanpa rasa ketakutan, tanpa rasa khawatir, kita bisa bekerja dengan penuh dengan kedamaian di hati kita, sehingga ya itulah sepenuh hati ya. Yes, sepenuh hati, bukan setengah mati. Iya, iya, itu sangat bagus. Sepenuh hati, jadi itu buat gue, itu damai itu bukan damai yang dunia bisa berikan. Damai itu cuma datangnya daripada Tuhan. Dan kapan damai itu datang? Ketika kita sadar, kita ini anak yang paling disayang sama Tuhan. Iya. Apalagi yang lo harus takutin, apa yang harus lo khawatirin gitu. Itu sangat bagus. Iya kan? Dia begitu, begitu mengasihi kita gitu. Begitu, ya itu, itulah tujuan Prince of Peace itu datang. Iya. Itu yang dia tawarkan. Itu yang dia tawarkan, ya tinggal lo mau terima apa enggak. Iya kan? Anda sendiri juga tadi sempat bilang, bahwa Anda udah dapet yang namanya secara finansial juga udah aman. Iya. Popularitas juga aman, dan tapi tetap merasa kosong. Iya kan? Tetap merasa, ada sesuatu yang kosong di dalam diri Anda, sehingga mencari kedamaian tersebut yang mungkin hanya Tuhan bisa berikan. Kayak gitu. Nah kalau dari pengalamannya lo tadi untuk menjawab pertanyaannya lagi gitu ya, apa sih sebenarnya arti dari damai sejahtera untuk versi Anda sendiri? Apa ya? Damai itu Tuhan sih sebenarnya. Tuhan itu sendiri udah damai sejahtera. Karena menurut aku gini, mungkin kayak sekarang ya, mungkin pada saat sekarang, contoh kita kitawariin pekerjaan. Kita ngeliat pekerjaan ini nilainya, wow gitu. Tapi apakah ada damai sejahtera pada saat kita bekerja di tempat pekerjaan ini? Belum tentu. Wow. Jadi aku bukan melihat nilainya, tapi aku melihat damai gak aku ngerjain itu. Karena kadang-kadang ya kalau kita kerja, kita gak damai, wah nanti kalau ketahuan gimana nih? Itu aja lo udah gak damai gitu. Bener, karena itu yang aku rasain. Maksudnya aku ada berada di titik dimana, aku harus melakukan sesuatu yang bukan aku banget gitu. Yang bukan aku banget dalam hal apapun. Baik acting lah, baik pekerjaan yang lain lah. Ini kayaknya bukan gue banget deh. Gue gak bisa ngelakuin ini. Itu udah gak damai sendiri. Jadi menurut aku Tuhan apa yang harus aku lakuin? Ya aku lepas. Aku harus lepas pekerjaan itu. Karena ini gak sesuai dengan aku. Aku lebih baik begitu sih. Daripada aku nerusin, tapi hati gak sejahtera, sampai akhirnya aku apa ya, gak beri istirahat. Lu bekerja tanpa mempunyai istirahat di dalam hati. Setengah hati juga gitu kerjanya. Betul. There you go. Jadi menurut aku, ya memang tidak bisa dijelasin. Damai itu artinya begini, gak bisa gitu. Tapi itu penuh penjabaran yang, ya kalian pasti tahu artinya. Ngerasain. Ngerasain. Ngerasain tahu hatinya. Iya. That's beautiful. Karena butuh dirasain sih. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi kita, untuk menjelaskan perasaan tersebut, ya susah. Susah, susah, susah. Oke mungkin sama halnya seperti gini ya, sama halnya mungkin ini beda topik, tapi ini mungkin yang sering banget, banyak banget DM yang masuk ke aku. Kak gimana caranya, Kak Anda dan Kak Vano bisa menikah? Karena aku juga punya pasangan yang berbeda keyakinan. Mungkin mereka ngeliatnya, wih, Anda nih bisa ikut Vano nih. Akhirnya mereka bisa nikah. Jangan cari yang seperti aku. Maksudnya jangan ngikutin cara yang kita lakukan. Karena cara yang kita lakukan itu, belum tentu benar. Dan pasangan kalian, misalnya pasangannya cewek, itu bukan Asmiranda loh. Asmiranda yang ini itu dipilih sama Tuhan. Belum tentu misalnya, sebut aja namanya mawar misalnya. Belum tentu mawar itu dipilih sama Tuhan. Aku bukannya, dia gak dipilih, bukannya gitu. Tapi jangan disamain. Karena cari, ya jalannya tuh beda. Aku selalu bilang, carilah yang seiman. Karena kalau yang seiman kan udah pasti sama gitu. Tapi kalau yang berbeda, ya kamu berdoa. Kalau memang kamu berdoa, ternyata memang Tuhan, pasti kan kita tahu nih, maksud Tuhan memberikan jawaban apa, ya jalani. Oke, karena ini juga masih dalam suasana Natal, gue sama anda mau ngasih hadiah. Bukan cuma buat Daniel, maksudnya buat semuanya, kita mungkin gak bisa kasih apa-apa, tapi ada satu single, yang sebenarnya udah lama banget anda, apa namanya, anda udah nyanyiin gitu kan. Dan belum sempat di-publish juga. Nah, kita mau kasih di tetangga Daniel, biar tetangga Daniel yang tulisin gitu. Oh my God. Lu mau nyanyiin ya sekarang nih? Enggak disini, udah jadi nanti rekamannya kita kasih, boleh tayangin. Cuma disini doang, kita akan tayangin kemana-mana, cuma disini doang. Oh my God. Oh wow. Thank you. Thank you. Sama-sama. Oh wow. Judulnya apa? Jadi apa? Kuasamu. Memenangkanku. Memenangkanku. Kuasamu memenangkanku. Iya. Wow. Guys, thank you so much. Thank you so much. Gue jujur dari kemarin tuh gue yang kayak, aduh gue lupa mulu untuk minta kalian nyanyi lagu Natal pertama disini gitu. Lupa, pake minus one lah atau apalah. Tapi gue emang kayak di hati gue tuh pengen banget kayak, tapi gak tau kenapa gue pengen mereka nyanyi disini gitu. Tapi gimana ya? Aduh lupa terus. Dan akhirnya, this is the surprise. Dan menurut gue, this is like, ini bukan surprise, ini jawaban Tuhan ya. Thank you so much. Thank you so much. This is such a special gift. Thank you so much. Ini sangat memberkati banget sih. Bukan cuma, kita bisa kasih kesaksian, tapi kita juga dapet kesaksian dari Daniel. Juga kita diberkati luar biasa. Guys, gue pengen bilang thank you banget, udah mampir kesini sekali lagi. Vano, thank you banget. Anda juga, thank you banget. Kesaksian kalian tuh, sharing kalian tuh, luar biasa banget. Parah. So, thank you so much again. Well guys, karena again, ini juga, ini part 2 ya. Gila, ini kita ngobrol panjang banget. By the way guys, yes, thank you so much. Dan, buat kalian para tetangga-tetangga kita, yang udah ngikutin, cerita dari, Vano dan juga anda. Kalau misalnya kalian ngerasa, ini kena banget di hati kalian. Atau kalian ngerasa ada seseorang, yang harus ngedengerin, sharing-sharingnya mereka. Please, share juga video ini ke mereka. Right. Dan pastikan, jangan lupa untuk subscribe. Oke, karena subscribe kalian itu, bener-bener membantu kita lagi, untuk menyebarkan nilai-nilai, yang barusan kita obrolin hari ini. Oke, gue pengen bilang thank you sekali lagi nih, Vano dan juga anda. Thank you so much, untuk hadiah, kado natalnya. Dan ini bukan kado natal, eksklusifly buat gue, tapi ternyata ini kado natal, buat, kita semua yang lagi nonton, tetangga-tetangga gue yang gue sayangin, dan gue cintain juga. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat, ini dia, sebuah hadiah natal, persembahan dari, Jonas Rivano, Asmiranda, dan baby Chloe. Selamat natal, buat kita semua, semoga damai natal, menyertai kita semua. Yesus, ku mengerti rencanamu Dalam hidupku Bersoalan yang depan Menguangkanku Membentuk imanku Aku berserah Di dalam namamu Menguangkanku Yesus, ku mengerti Rencanamu Dalam hidupku Persoalan yang datang Menguangkanku Membentuk imanku Aku berserah Di dalam namamu Kasihkan runiamu Yang menguangkanku Semua masalah Di dalam hidupku Tak mengalahkanku Tak mengalahkanku Aku berserah 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 Di dalam namamu Kasihkan runiamu Kasihkan runiamu Yang menguangkanku Menguangkanku Semua masalah Di dalam hidupku Tak mengalahkanku Karena ku tahu Kuasamu Membentuk imanku Karena ku tahu Kuasamu Membentuk imanku 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 Semua masalah Membentuk imanku 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 Terima kasih.